Hai cofrens, disini kita punya pertanyaan tentang turunan. Jadi kita ingin menentukan selang di mana grafik x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 1 ini turun. Nah, jadi yang perlu kita tahu untuk menentukan selang di mana dia turun, kita cukup mengecek turunannya. Ini harus negatif ya. Nah, lalu jika kita punya fx, ini a dikali x pangkat n, maka turunannya ini adalah a dikali n dikali x pangkat n min 1. Maka dari itu kita akan turunkan dulu ya. Grafiknya menjadi y aksen sama dengan 3 dikali x pangkat 3 min 1 dikurangi 2 kali 2 dikali x pangkat 2 min 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 min 1. Lalu turunan dari plus 1 ini 0 ya, karena turunan konstanta itu selalu 0. Jadi kita punya ini 3x kuadrat min 4x plus 1 yang bisa kita faktorkan di sini ya. Jadi ini ada 3x dan x, lalu ada min 1, min 1 ya. Dan kita ingin buat dia negatif. Jadi kita akan buat garis bilangan dengan membuat nolnya ada di teper 3 dan 1 ya. Di sini saya membuat garis bilangan dengan bulatan kosong, karena yang kita ingin selesaikan adalah pertidak samaan yang tidak memuat tanda sama dengan. Lalu kita bisa uji titik ya, kita bisa uji di sini x sama dengan nol menghasilkan nilainya 1 ya. 1 itu positif, berarti di sini ya nol ya, di sebelah kiri sepertiga. Dan di sini faktor-faktornya adalah faktor pangkat 1, berarti faktor pangkat ganjil. Maka dari itu tandanya harus berubah ya, selangnya berubah di sini. Jadi kita punya bagian negatifnya ada di selang sepertiga sampai 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke sekian, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.